Oke, hello. Kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan tentang structure, skills, dalam persiapan kelas TOEFL. Dan kali ini yang kita ambil adalah buku introductory book dari Longman. Sekarang hari ini kita akan lanjutkan bahannya, melanjutkan skill 16 sampai skill 20. Alright, sekarang let's check. Skill 16 ini fokus kepada kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, ada structure kata benda yang menunjukkan aspek perfect namanya. Jadi ada kata have, ini kalau subjeknya jamak, lalu ada has kalau subjeknya tunggal, having kalau dari awal, kemudian had kalau dia bentuknya lampau. Yang jadi fokus di sini adalah kalau misalnya kita punya kata-kata ini, kemudian di sini dia wakili dengan kata have, itu harus diikuti oleh past participle, alias kata kerja ketiga. Contohnya adalah we had complete, ini salah, karena seharusnya, complete ini kan kata kerja pertama. Harusnya adalah completed, karena dia muncul setelah kata had. Jadi, semua kata kerja yang muncul setelah kata have, has, having, and had, itu harus bentuk kata kerja ketiga. Kalau dia ada kata kerja setelah kata tersebut. Sekarang kita cek contohnya. Di sini number one, we have already hearing. Di sini ada have, already keterangan, lalu ada hearing. Hearingnya ini salah, makanya dia bilang ini adalah incorrect. Seharusnya we have heard the good news. Terus yang number dua, ini correct, karena di sini ada she has, setelah has ini, verb three, alias yang pas participle tadi, she has written. Number three, ini kira-kira, apa? Right, incorrect. Di sini ada kata have, lalu ada kata believe. Verbnya adalah believe. Beliefnya ini kurang de, karena ini adalah bentuk present. Jadi, ini incorrect. Lalu yang number four, he has find, juga incorrect. Karena setelah kata has, tadi remember harus kata kerja ketiga, alias pas participle, sedangkan find itu adalah bentuk pertama. Bentuk ketiganya adalah found. Kalau yang number five, ini benar. They have, setelah have, itu ada kata put. Ya, karena kata put itu sendiri, verb satu, verb dua, verb tiga-nya, semuanya menggunakan kata put. Sehingga nomor lima ini correct. Oke, itu adalah skill enam belas. Lalu skill tujuh belas, temannya yang have, has itu tadi, ada juga yang namanya be. Kalau kita sering memanggil atau menyebutnya sebagai to be. Kalau misalnya, kalau yang ada have dan has tadi harus kata kerja ketiga, alias past participle, maka kalau kita menemukan to be seperti ini. Kalau ada be dalam kalimat seperti ini, maka pilihannya adalah, satu, kata kerjanya menggunakan present participle, alias kata kerja yang ditambahkan ing, verb ing. Atau past participle, atau verb tiga. Dia menggunakan ing itu tadi, kalau aspeknya adalah continuous, atau yang sedang berlangsung, seperti misalnya I am eating. Karena ada M, maka eat-nya harus menjadi eating. Atau kalau dia menggunakan past participle adalah verb tiga, kalau misalnya kalimatnya pasif. Misalnya, the apple is eaten. Eaten jadinya. Kita tidak mengatakan the apple is eating, karena tidak mungkin apelnya sedang memakan sesuatu, right? Jadi, pilihannya adalah, kalau ada to be, maka verb-nya ditambahkan ing, atau verb-nya dijadikan verb tiga. Ini ada contohnya, dia bilang they are turned on the lamps. Ini turn-nya salah, karena seharusnya kalau ada be, tidak boleh ada yang bentuk dasar seperti ini. Jadi, kita menggunakan they are turning on, menyalakan. Lalu yang kedua, the office door is locked. Ini juga salah. Locking juga tidak benar, karena tidak mungkin office door itu mengunci, tapi dia dikunci. Sehingga di sini seharusnya menggunakan past participle. Nah, to be atau be itu sendiri punya banyak jenis. Ada am, is, are, ini kalau present. Lalu ada was, were, ini kalau misalnya lampau. Lalu ada be, been, dan being, kalau dia punya modal di depannya. That's it. Nah, sekarang kita langsung kecek TKP saja soalnya. Yang nomor satu, she was tadi. Ini dia bilang I, incorrect. She was tadi, karena setelah B tadi, pilihannya adalah entah dia ditambahkan ing atau diganti dengan id. Pembetulannya apa? Nanti kalau ketemu di soal TOEFL, sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting itu salah. That's done. Tapi untuk yang ini kita bahas saja, she was, karena she, berarti dia mungkin melakukan sesuatu, right? Jadi kita bisa pasang saja, she was tadi. Nah, ini incorrect. Yang kedua, the pie was cut. Ada to be, kemudian ada verb. Verbnya inilah verb tiga. Karena cut itu bentuk satu, dua, tiganya sama. Cut, cut, cut. Jadi the pie was cut, pie-nya dipotong. Jadi ini adalah kalimat pasif. Jadi entah dia ditambahkan ing atau dia ditambahkan menggunakan verb tiga. Nah, nomor tiga. Today the teacher is, ada to be, ada be, and then allow. Ada kata kerja pertama. Ini salah. Ya. Ini salah. Pembetulannya adalah karena ini bisa melakukan sesuatu. Let's make it simple. It's allowing. Allowing the students to leave class a few minutes early. Kemudian yang nomor empat. The class is, ada be lagi, lalu ada teach. Ini present, right? Tidak ada ing, tidak ada id, berarti ini salah. Nomor four, salah. Teach is mengajar, kelas adalah kelas. Kelas tidak mungkin mengajar, sehingga kata kerjanya kita membuat. Jadi kalimat pasif. The class is taught every other semester. Lalu yang nomor lima. Tom is bringing some drinks to the party. Ada is, ada be di sini. Lalu verbnya kita lihat ada menggunakan ing. Bringing benar karena Tom yang melakukan. Jadi Tom bisa membawa, sehingga Tom is bringing. Sehingga yang nomor lima ini, correct. Oke, itu adalah skill 17. Sekarang lanjut ke skill 18. Bagian ini termasuk bagian soal yang sangat gampang. Alasannya adalah, kalau misalnya kita ketemu modal, maka cukup yang ditambahkan itu adalah base form atau bentuk dasarnya. Jadi tidak ada yang pakai ing, tidak ada yang pakai pas participle, pakai id, segala macam. Tidak ada juga yang harus memikirkan S atau WS tambahannya. Karena kalau kita punya modal, maka semuanya yang kita gunakan adalah base form. Modal itu misalnya ada will, would, shall, should, can, could, my, might, or must. Kalau ada ketemu kata-kata ini setelahnya, kata kerjanya tidak boleh diapa-apai. Misalnya ada kata you must telling, salah. Karena seharusnya you must tell saja. Jadi tidak perlu ribet. Intinya adalah, if you find modal, kalau ada ketemu modal auxiliary seperti ini, maka yang kita pakai adalah base form. Ada tambahan? Salah. Sudah, gitu saja. Contohnya, yang number one, you should try, ada should, ini adalah modal try, ini adalah bentuk base-nya. Lalu di sini, number dua, dia bilang, I, alias incorrect, everyone, kan tunggal nih, kata kerjanya harusnya pakai S. Everyone leaves, right? Tapi karena ada modalnya di sini, maka ininya salah. Jadi tidak peduli apapun subjeknya, entah S atau tidak di kata kerjanya, kalau dia ada modal, maka tidak boleh berubah. So, the answer is supposed to be, everyone must leave the room immediately. Jadi begitu. Terus yang ini ada, I could set. Set ini kan bentuk kata kerja kedua nih. Sedangkan setelah could tadi, could ini modal, tidak boleh di utak-atik. Sehingga seharusnya I could sit. Sehingga nomor tiga ini juga incorrect. Number four, kira-kira ada will, lalu ada asking. Benar atau salah? Yes, incorrect. Karena tidak boleh di apa-apai. Seharusnya she will ask you many difficult questions. Yang nomor lima, ini benar. You can look, you can look, or you cannot, ini ada cannot juga, borrow. Dua-duanya menggunakan present party, menggunakan base form. Jadi semuanya benar. Sehingga nomor lima masuk kategori see or correct. That's it. Kemudian kita lanjut ke, ini kita skip saja. Nanti silakan dipelajari, ada skills 16 sampai 18. Saya kasihkan contohnya, ada kata bin di sini. Terus adalah ada head bin ya. Pilihannya adalah antara building atau build. Apakah transmitter itu membangun atau dibangun. Jadi salahnya ada di sini. That's it. Silakan nanti diperiksa, dijawab. Ini adalah TOEFL exercise skill 16 sampai 18 di buku introductory course of TOEFL. Yang diproduksi oleh Longman. Oke, kemudian skill 19 ini terkait dengan singular and plural nouns. Fokus di sini adalah quantifier. Jadi kadang-kadang ada yang namanya quantifier. Quantifier adalah penanda jumlah. Jadi kalau penanda jumlahnya mengatakan bendanya satu, maka bendanya juga harus satu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya bendanya jamak, maka penanda jumlahnya juga jamak. Coba kita lihat. He just finished several. Several means beberapa. Beberapa artinya banyak kan? Tapi booknya tidak pakai S. Makanya salah. Seharusnya di sini several books. Jadi ada kesesuaian antara quantifier dengan benda. Quantifier adalah penanda jumlah. Lalu ada kata each. Each ini artinya setiap. Dan setiap itu merujuk kepada individu. Perbagian tunggal. Sehingga seharusnya di sini tidak boleh each chapters. Seharusnya each chapter saja. Nah ini ada beberapa quantifier. Jadi kalau misalnya kita ketemu kata each. Atau every. Atau single. Atau one. Atau a. A. Kalau American bilang. Maka setelah kata-kata ini. Lihat kata bendanya. Kata bendanya harus tunggal. Karena ini penanda yang artinya satu. Sedangkan yang ini yang artinya banyak. Ada both. Ada dua. Or keduanya ada two. Ada dua. Ada many. Banyak. Several. Beberapa. Various. Bermacam-macam. Jadi kalau setelah kata-kata ini. Otomatis kata bendanya juga harus. Jamak. Misalnya ada kata several books. Itu tadi. Oke. Nah sekarang kita cek bagaimana bentuk soalnya. Di sini ada kata she talk to each. Each tadi harus tunggal ya. Makanya dia bilang di sini incorrect. Karena setelahnya ada people. People itu jamak. Sehingga yang number one ini. Incorrect seharusnya. She talk to each person. Ambil person-nya sebagai tunggalnya. Yang number two ini correct. Karena single. Dia tidak mengatakan bits. Tapi single bit. Sehingga benar. Yang number tiga. Sekarang kita lihat ada unit two. Ini tunggal tajamak. Jamak. Sehingga seharusnya di sini. Right. Di sini seharusnya. Pieces. Di sininya pakai S. Sehingga. You need two pieces of identification to cash a check. Sehingga yang number tiga ini. Incorrect. Yang number empat. Both. Tadi penanda jamak. Sehingga kelasnya menggunakan. Classes. Sehingga yang number empat ini. Correct. Nah yang number lima. We took a. Ini adalah penanda tunggal. Sekarang kita lihat sambungannya. New roots. Pakai S. Ininya jamak. Ininya tunggal. Right. Sehingga seharusnya. We took a new root. Kalau kita mau pakai E. Sehingga nomor lima ini adalah. Incorrect. That's it. Lanjut. Sekarang kita bahas skill 20. Jadi kalau bahasa Inggris itu. Ada yang namanya countable. Dan ada yang namanya uncountable. Countable itu yang benda yang bisa dihitung. Dan uncountable itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Nah untuk yang seperti ini. Ada kasus quantifier. Alias penanda jumlah. Jadi kata banyak. Untuk benda yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Itu berbeda. Kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia sama. Saya punya banyak air misalnya. Atau saya punya banyak teman. Kita semuanya menggunakan kata banyak. Nah ini contohnya nih. Penjelasannya ada di bawah. Jadi untuk countable itu. Kalau kita mau bilang banyak. Kita akan mengatakan many. Untuk yang benda bisa dihitung ya. Kemudian number. Sejumlah. Kita menggunakan. Jumlah itu menggunakan number. Untuk yang bisa dihitung. Kemudian sedikit. View. Atau lebih sedikit. Kita menggunakan viewer. Ini untuk benda yang bisa dihitung. Untuk yang tidak bisa dihitung. Kalau yang many tadi. Akan berubah menjadi much. Much water misalnya. Lalu sejumlah atau jumlah. Amount of money misalnya. Karena amount ini untuk benda yang tidak bisa dihitung. Terus kalau jumlahnya sedikit. Kita akan menggunakan little. Untuk benda yang tidak bisa dihitung. Kalau less sedikit. Kita menggunakan less. A little water misalnya. A little salt. Nah coba kita cek disini. Kenapa dia bilang salah. They have taken much trips. Ini kan bentuk jamak. Bentuk. Sorry. Bentuk yang bisa dihitung nih. Makanya dia bisa pakai S. Maka untuk yang bisa dihitung. Banyaknya tadi adalah. Many. Sedangkan ini water. Banyak. Tapi benar banyak. Tapi ini tidak bisa dihitung. Sehingga untuk yang tidak bisa dihitung. Kita menggunakan. Much. Nah jadi skill 20 ini fokus kepada quantifiernya benda. Yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Sekarang kita cek contohnya. Disini ada. She will visit in a few months. Correct. Karena a few ini digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Seperti yang pakai S. Seperti ini. Ciri-cirinya adalah. Kalau dia pakai S. Berarti dia bisa dihitung. Lalu ada many risk. Lalu ada many risk. Risk ini masuk kategori uncountable. Sehingga disini seharusnya. Much. That's it. Ini juga mengikut jadi is nanti. Terus yang nomor tiga. You need to show a little kindness. Kindness is kebaikan. Dan itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Benda yang tidak bisa dihitung. Sehingga kita boleh menggunakan gata little. You have a number of choice. Sejumlah pilihan-pilihan. Bolehkah kita mengatakan choices? Kalau kita mengatakan choices. Pakai S disini misalnya. Berarti a number-nya ini. Karena a number ini. Adalah penanda jumlahnya. Nah pertanyaannya. Apakah choice itu uncountable atau uncountable? Silahkan cari sendiri. Oke yang nomor lima. Apples. Bisa dihitung gak? Ini jelas ya. Jelas ada S nya. Berarti yang kita pakai tadi. Tidak boleh amount. Tapi a large number of apples in the bowl. That's it. Oke itu sekian skill 20. Kemudian untuk soalnya. Untuk latihan lagi. Silahkan dikerjakan disini. Ada toful exercise. Skill 19 sampai 20. Yang dilakukan adalah untuk melihat. Quantifier tadi. Saya kasihkan contohnya dulu. Disini ada kata difference C. C. Lautan. S pakai S ya. Berarti ini bisa dihitung kan ya. Kemudian kalau dia bisa dihitung. Berarti yang kita pakai adalah many. Bukan much. That's it. Contoh yang kedua adalah. Yang tadi balik ke quantifier sebelumnya. Disini ada kata both. Ini adalah quantifier jamak. Sehingga seharusnya D ini. Both sides. Menggunakan S. That's it. Begitu soalnya. Kemudian untuk lebih mendalami. Mengulang dari awal. Silahkan dikerjakan. Ada toful exercise. Itu skill 1 sampai. 20. Disini kalau tidak salah. Ada 10 soal. Oke. That's it. Semoga bisa difahami dengan jelas. And. Thank you. Terima kasih. Selamat menikmati